Duduk ke alingan mobil, jadi aku gak liat, gitu kan, mana, 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 aku samperin, eh, lucu juga, aku yang pake mobil merah, ibu sambung yang baik buat kedua anak gue, gitu aja sih. Mau nyokap melihat bahwa someday aku akan bahagia sendirinya dengan mas Riko. Tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun, di bulan Desen. Masa yang indah dalam hidupku yang tak akan kulupakan. Hai guys, it's us. With us, juga muli, dah. Wika, Dewi. Ku selalu berjanji cinta ini sehidup semati. Tak akan terpisah, meski cinta terkulung bumi. Cinta ini terkulung bumi. Karena cinta sehidup semati tak akan terpisah. Pasti cinta terkulung, cinta terkulung bumi. Pertemuan pertama antara aku sama Wika. Dimana dan kapan dan gimana. Masih inget nggak aja. Kamu dua atau aku duluan? Kamu duluan deh. Pertemuan pertama, tanpa disengaja di satu kawasan Cibubur perbengkelan. Biasa kalau aku lagi nganggur, lagi off. Pasti ke bengkel. Kebenaran di sana pasti banyak teman-teman komunitas. Jadi rusak nggak rusak yang mampir ke bengkel mobil gitu. Mampirlah kita set di depan BPK tersebut banyak teman-teman. Aku turun dalam keadaan mobil belum mati. Tiba-tiba ada seseorang lelaki yang mampirin aku. Siapakah dia? Siapakah dia? Aku misteri gas kita hari ini. Oh iya. Lik-lik. Ada yang mau kenalan sama lu. Si cewek itu duduk kealingan mobil. Jadi aku nggak lihat gitu kan. Mana, mana, mana. Aku samperin. Eh, lucu juga. Eh, lucu juga. Dia bilang, Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Boong, boong, boong. Oh, boongan tuh. Jadi ya. Sudah. Tapi kamu menganggapnya enggak boongan. Oh, namanya mau kenalan. Mau dalam kondisi single. Yang delapan tahun. Eh, waktu itu berapa tahun. Yang adalah sendirian ya. Siapa tahu. Bisa kenalan gitu kan. Sekali itu ya. Boong, 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 boong. Oh, ya udah. Wes. Kalau gitu. Aku juga nggak kenalan sama dia. Nggak kenalan. Terus karena memang mobil juga tidak ada yang dibenerin. Hanya mampir. Terus aku harus balik. Aku balik lah. Bukan sengaja balik. Oh, gitu ya. Set. Pas dibayar parkir. Wah, ini mobil yang tadi ini. Di bayar parkir. Aku kakserin ya. Iya. Masa. Aku kalau enggak eh. Oh, shhh, shhh. Ya, gitu. Iya. Iya. Masih-masih kamu dengar. Tapi kan pasti buka pintu. Aku lagi bayar parkir. Kamu di belakang aku. Iya. Pas. Aku gitu. Masa aku berani banget. Ih. Sumpah. Justru itu kayak. Gila. Siap. Ih, apaan sih ini cowok gitu. Itu yang tadi yang lucu gitu. Iya. Aku kan gangeh sama kamu. Bukan gangeh. Masalah ngeh atau tidak. Masalah lucu atau tidak gitu. Enggak lah. Lucu gitu. Shhh, shhh, gitu kan. Terus dia nengok. Keluar lah kamu di. Eh, eh. Kita bicarakan nama teleponnya dia. Hmm. Terus, eh. No respon. No respon. Dia bayar. Aku baru-baru bayar. Aku kejar. Set. Begitu aku kejar. Dia masuk tol. Blush. Emang arah balik. Aku memang harus searah dengan tol. Buat arah balik ke rumah. Balik. Terus, eh. Beberapa bulan kemudian. Tunggu. Itu belum selesai. Uish belum selesai. Yang di. Yang di bengkel itu. Aku gak ada. Mau kenalan sama dia sama sekali. Oh. Sama sekali. Sama sekali. Aku klarifikasi dong. Jadi aku gak ada mau kenalan. Tapi. Si orang tersebut. Yang nyuruh aku. Untuk kayak. Eh. Yang bercandain buat terkenal. Apa. Buat kenalan itu. Ya dianya aja yang koplak. Maksudnya kayak. Mas malas. Ada yang mau kenalan nih. Gitu kan. Padahal. Aku gak tau. Sama sekali. Boleh tau gak sih. Dianya siapa. Pada saat itu. Dianya adalah. Pacar saya. Hahaha. Jadi itu pacar saya. Yang mau. Yang. Bercandain aku. Gitu kan. Untuk kayak. Ada kamu. Ada cerita kamu. Awalnya. Ada si ini. Si itu. Siapa. Siapa emang. Gitu kan. Amu kan gak tau kamu. Terus abis itu. Tiba-tiba. Kamu muncul. Dia langsung bilang. Mas mas. Ada yang mau kenalan nih. Gitu. Eh gak 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 apa-apa. Ini sembarang loh. Gituin. Tapi dia. Ngiranya mungkin. Beneran. Loh. Yang namanya. Kan. Temen juga. Cowok kamu ya. Kenal juga. Karena dia sering ke bengkel. Aku sering ke bengkel. Tapi. Gak akrab. Karena bukan. Tidak satu grup. Cuman masih. Sering ke bengkel. Sering ke bengkel bareng ya. Samping-sampingan bengkelnya. Ya. Orang berpikir ya. Cowok ini ngenalin perempuan. Pasti temennya. Saudaranya. Ya kan. Adiknya gak mungkin. Ini ada yang berkenalan. Masa. Adik sendiri digituin. Eh. Ternyata. Ceweknya sendiri. Jadi ya. Ya. Ya udah. Bukan salah. Bunda mengandung. Ya. Tapi kan. Kalau gak gitu. Kayaknya kita gak bakal kenal. Karena. Ya. Pertemuan yang pertama kali. Yang bikin aku tau kamu. Gitu kan. Bukan tau apa-apanya. Cuman maksudnya kayak. Mendengar nama kamu. Gitu kan. 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 Dengan siapa. Semalam. Berbuat apa. Jadi. Apa. Udah. Berbulan-bulan. Kita udah lupa. Disitu. Pada akhirnya. Aku di sebuah PH. Terus. Si PH itu sudah membutuhkan artis. Gitu kan. Terus. Cerita dong. Jujur. Aku di sebuah PH. Terus. Si PH itu sudah membutuhkan artis. Gitu kan. Terus kayak. Karena aku. Apa. Waktu itu kebetulan Ariel. Yang dibutuhkan. Terus. Aku nginget bahwa. Yang dikenalin dulu. Sama mantan aku itu adalah. Oh itu papanya Ariel. Gitu kan. Di PH. Ada yang ngompek. Orang tuanya Ariel. Apa itu. Dia memang. Ada yang ngompek. Ngompek. Mas Riko. Dan aku sempat ngomong. Eh. Aku tahu tuh. Bapaknya. Ya kan. Aku bilang sama dia. Aku kasih tempat-tempat ibunya. Langsung aja ya. Gitu. Ya. Dia mengasumsikan ya. Seperti yang kamu bilang. Gitu loh. Ya mungkin dia bilang. Wah. Ini tuh. Ini tuh. Ya seperti yang aku bilang. Apa. Aku ngomong apa. Si orang itu ngomong apa ke kamu. Coba. Temenmu. Orang PH. Orang PH. Habis itu tiba-tiba ngomong. Oh iya. Gak. Gak. Gak bisa. Papanya. Malah ngasih nomor. Orang. Apa. Masih nomor manajernya. Bukanya ibunya. Oh iya. Saya rasa. Nomor manajernya. Soalnya. Papanya udah gak tau. Udah gak serumah. Karena udah. Udah lama pisah sama ibunya. Katanya gitu. Dari situlah aku tahu. Bahwa. Riko. Ternyata. Divorce gitu. Udah. Ya udah. Terus. Terus. Ya udah. Begitu. Eh. Curang kamu. Gak curang. Gak curang. Gak curang. Gak curang. Ya udah. Karena waktu itu saya single. Eh. Saya baru menyudahi hubungan saya yang sekian lama yang menurut aku gak udah-udah juga. Dan tidak ada penghujungnya. Dan aku pikir juga ya gitu-gitu aja. Aku mensinggalkan diri tuh waktu itu. Jadi kayak lebih mau memutuskan. Aduh kayaknya gue gak mau ini deh. Gak mau pacaran dulu. Gue mau free 3 tahun gitu kan. Aku mau free mungkin someday ketemu orang langsung nikah gitu loh. Itu aku mau ucapkan 3 tahun yang lalu. Tapi tengah-tengah free itu. Enggak buka aku. Enggak buka aku. Aku terus ya. Enggak lah. Enggak buka aku ya. Enggak kan. Nah abis dari sana. Oh. Tinggal. Eh ya udah. Bawa aja kan. Ya udah. Aku ngiseng aja. FB kamu terus apa masalahnya. Cuma FB doang. Enggak terusin. Hehehehe. Cuma. Tiba-tiba kamu nya aja. Setiap ada cewek. Nice to see you. Kamu ngomong begitu. Terus nice to see you. Ya udah. Terjadilah percakapan di situ. Aku yang. Enggak. Aku bukan di situ. Bukan di situ. Kamu minta nomor handphone aku. Langsung. Enggak. Enggak tahu. Emang kamu masih ngelak sama aku. Kan gitu. Oh iya kamu. Karena kamu minta nomor handphone. Aku tanya. Emang kamu mesti inget aku. Aku gitu enggak. Karena aku gak tahu. Kamu inget apa. Karena memang kamu. Setiap sama wanita seperti itu. Gitu. Ternyata benar. Ternyata bukan karena ingat. Tapi karena. Setiap ketemu wanita dia seperti itu. Oh iya dong. Dia langsung SKSD. Ya gue pikir kok. Dia SKSD. Jadinya apa inget gue masih. Di mana letak kesalahan gue. Iya. Di mana juga letak kesalahan aku. Enggak ada. Enggak ada. Ya udah dia minta nomor telepon aku. Abis itu dia langsung nelpon. Aku yang pakai mobil merah. Wush. Hehehe. Jelas. Hehehe. Ustri berjelas. Enggak. Jujur. Enggak ingat. Jujur. Emang kamu masih inget sama aku. Jujur gak inget. Jatuhin banget gue sih. Enggak. Bukan. Itu udah. Loh. Kita gak pernah ngobrol. Cuma gini-gini doang. Ya makanya. Itu kan. Karena emang dia sama setiap wanita seperti itu. Hehehe. Sampai mengingat. Enggak loh. Tapi adanya sebenernya mengingat. Oh yang itu. Gitu kan. Sebelah aku yang. Iya. Kalau mau. Mau tau perjalanan tuh. Sebenernya WA nya dia. Dari awal kita bertemu tuh gak pernah aku hapus. Jadi. Bisa. Kita cantumin nanti ya. Chattingan-chattingan dia nya ke aku. Dari awal sampai akhir. Wih. Gawat. 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 Ya akhirnya berujung. Ya. Berujung. Hari ini kita ngomong. Hahahaha. Terus. Yaudah. 21 Agustus. Ehm. Paginya aku ada acara. Biasa. Dengan keluarga dan lain-lain. Siang itu udah gak ngapa-ngapain. Kayak di jam sama dia. Hmm. Dateng lah. Beuh. Berkibar. Kok berkibar? Oh. Ya. Mana aja. Mana ada. Aku berkibar. Oh iya. Dateng aku. Gini sih suara dia. Gokel. Aku pake. Celana jeans biasa nih. Gue kasih tau. Pake kaos. Udah begitu aja. Lu jangan. Emang dasarnya dia seneng ya. Berkibar-berkibar kayak gitu ya. Menor-menor. Jadi susah. Gue. Gue masih simpel kan. Oh. Gak tau gue. Gak. Gak. Jangan fitnah dong. Gini. Jangan fitnah-fitnahan sih. Gak mau. Kita menuju ke rumah makan. Ke rumah makan. Ehm. Yang lucu. Gimana nih? Gimana nih? Aku gak makan. Iya. Ini gak makan lah. Gue. Mau makan yang belum makan lah. Dari rumah. Gia. Karena jam makan aku ngawur. Gitu. Apa. Nungguin dia juga. Gak kuat. Jadi makan dulu. Tetep ketemu dia. Dia makan. Ya aku minum jus. Wala macam. Dari situ. Ehm. Straight to the point. Maksudnya. Ehm. Gue suka sama lu. Gitu kan. Gitu kan. Oh iya kan. Suka dulu. Belum cinta. Belum sayang. Mau jalan gak sama aku. Mau pacaran gak sama aku. Gitu kan. Terus jawaban. Wah aku masih inget banget. Gimana? Terus jawaban. Jawaban aku. Ya gak. Tunggu dulu. Maksudnya kan kita belum kenal. Aku belum tau. Dia. Dia ini siapa. Kayak apa karakternya. Terus ini bener-bener. Pertama kali banget. Lah yang kita kenalan secara kayak. Maksudnya bertemu secara. Udah kenal. Kalo sebelumnya kan kita gak bisa hitung. Gitu kan. Jadi aku bilang ya. Nanti dulu lah. Kita harus tau. Satu sama lain dulu. Karena ya. Buat aku sih secepat itu. Tapi abis itu. Gitu. 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 Ada tiap berteman aja dulu. Jalan dulu. Gitu. 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 Luar biasa banyak. Gitu lah. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Teman dekat. Maksudnya. Dia tetep gak mau. Udah lah. Kita ngobrol. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Kita pindah malam lagi. Engga. Kamu ngomong dulu. Kamu bilang. Ya gak bisa lah. Aku mau sedia sama lo. Nah itu ya. Karena kita bener jadian di situ. Tapi. Yang bikin aku untuk kayak berpikir. Oh iya juga sih ya, itu kata-kata kamu juga Oke, iya, iya Ayo, nggak ingat Sebentar, sebentar Iya, hari itu ya aku mengutarakan semuanya Mengutarakan isi hati Hari itu aku Kasih tau status aku Seperti apa, udah berapa lama Pisahnya Serta segala macem Dan bilang sama dia ya Jalan ini Tapi serius Memang saat itu pun juga Gue pribadi lagi nggak deket sama siapa-siapa Bohong, yang deket banyak Oh iya Kalau deket ya deket, tapi Mungkin nggak, pacaran nggak Yang deket banyak Yang deket juga banyak Eh, aku nggak deketin kamu Bukan, yang deketin kamu juga banyak pasti Oh, di kampus Tetap syuting Tapi No status, aku nggak ada status Ketemu tidak, pacaranmu tidak Jadi, kalau sama kamu kan Pacaranya Kalau ada pacaran itu berarti udah sebuah komitmen Berarti udah sebuah komitmen Apa lagi? Ya udah, aku jujur Semua dari awal Mau nggak cuman gue? Iya, terus kamu bilang Aku mau serius sama kamu Ya kita Pacaranya serius Buat nikah Tapi kalau lo ngajak Kenalan cuma sebagai temen Itu beda Cara ngejalaninya Gimana aku nggak bakal tahu lo kayak apa Kalau kita cuma temenan Karena pasti kalau temenan tuh Relationshipnya beda Gitu loh Tapi Itu yang bikin gue Ya juga gitu kan Tapi kalau kita pacaran Ya itulah kita ya Saling perkenalannya Gitu Dan ya aku menganggap Ya juga Kalau emang tujuannya untuk yang serius Nikah Ya udah Dengan pacaran itu yang bisa Kita tahu karakter satu sama lain Ya karena itu Karena Ternyataan kamu yang Seperti itu aku jadi kayak Aku jawab Yaudah yuk Kita coba Gitu Udah Setelah omongan Kita pindah mall lagi Pindah mall Kita nonton Nonton Film horror Aku males Aku males Kaget terus Udah lah Jadi Setelah itu ya kita Besoknya 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 Udah berhubungan Pagi, siang, sore, malam Pagi, siang, sore, malam Lebih intens ya Karena ya pacaran Tapi benar juga sih guys Maksudnya Kalau buat kalian Yang memang pengen Jalanin hubungan serius Sama orang itu Itu akan berbeda Dengan yang Ngomong apa Relationshipnya Berteman Dengan pacaran Karena kalau Berpacaran Tanggung jawab Satu sama lainnya Itu udah berbeda Jadi kayak Kita kabar-kabaran pun Juga Berbeda Dari situlah Karakter yang sesungguhnya Maksudnya Lebih Kita tahu Tapi kalau temen itu Ya udah sebatas temen Tanggung jawab Untuk kayak Mau gak sehat Juga apa-apa Ada urusan Cuma temen Gitu loh Mau saya morning Atau kamu dimana Lagi apa Enggak harus Ngejadi suatu Kewajiban Gitu loh Bisa kamu dimana Maksudnya Kamu dimana Semuanya Semuanya udah detail Berantem-berantemannya Juga beda Belum Belum Kalau dari awal pacaran Memang Kita serius Cuma kan Yang namanya nikah Itu pasti proses Itu pasti proses Terus Kita belum bisa memastikan Belum kita bisa Memutuskan Tapi ya Kita mencoba Untuk menyatukan Antara Aku sama dia Gitu loh Ya cocok gak Karena yang namanya nikah Itu meskipun Kita udah bilang Saling cinta Atau apa Harus kayak aku Sama kamunya Yang match dulu Gitu loh Dari segala hal Gitu Sering ya Banget Banget Dan malah kita Setiap Nyatu sedikit Berantem gitu loh Karena memang Susah Memang pada dasarnya Yang namanya Dua pikiran Dua asal-usul Yang berbeda Dua culture Yang berbeda Dua Kita dibesarkan Dengan keluarga Yang berbeda juga Terus Ya aku Apa Daerah yang berbeda ya Juga Itu gak akan bisa Menyatukan seseorang Tapi memang Aku sama dia tuh Kalau dibilang Banyak gak cocoknya Banget Parah Dan Kita berantem Sering banget Maksudnya Ya Keras Aku keras Terus juga dari Jawa Timur Jawa Timur Aku dari Palembang Juga Ibu Jadi memang Keras Gitu loh Jadi ya Berantem pasti Banyak Sering gitu Tapi Sampai kapanpun Ya Gakkan adanya yang cocok Gakkan adanya yang cocok Kecuali kita yang Untung kayak Lebih dewasa menyikapinya Untuk Mencocokkan Untuk Bisa menyelesaikan Problem Diantara kitanya Ketidakcocokan itu Gitu loh Jadi kan Khususnya Kayak aku juga Untungnya Waktu itu Udah 25 Masa lalu Khususnya Udah mulai Kayak berpikiran Ya Kita harus bisa menerima Kekurangan orang lain Juga ya kan Yang bikin berantem itu Sometime kan Karena kita tidak bisa Menerima kekurangan Orang lain Jadi Kalo aku lebih kayak Legow aja Yaudah lah Gitu kan Aku berantem sama dia Punya pasangan lain Di luar Misalkan gak sama dia Aku pun juga akan Merasakan berantem Kalo kita fokus untuk Kayak Ah udah lah Kita gak cocok berantem Udah Mencari orang lain Itu gak akan kelar-kelar Kita tidak akan pernah cocok Dengan orang lain Tapi kalo kita Lebih Legow Menyikapinya Kayak Kita berantem Aku misalkan Sebel sama dia Ya Seterusnya akan begitu Ya Sikapnya harus Kita yang harus bisa menerima Kekurangan pasangan kita Dan Mencarikan Fokus ke problemnya Untuk Solving Jalan keluarnya apa Gimana nih caranya Biar gak berantem begini lagi Yang pasti ya Enggak gengs Untuk minta maaf lah Itu aja sih Even Umur aku Lebih jauh Hubung gue gak Masih susah Oh iya Dulu masih susah Karena masih ego-egoan Kalo kita masih pertama Ego-egoan Dan Apa Ya memang Gak mudah Menyatukan Dua pikiran yang berbeda Ini gak mudah banget Yang atasinya Dengan cara Kayak Ya udahlah Gitu kan Masalah itu Jangan kita Dibawa larut-larut Terus-terusan Gitu kan Kalo enggak Kita akan sebel terus-terusan Di satu sisi kan Ada sisi baiknya Yang harus kita terima Tapi Jangan lupa juga Untuk sisi buruknya Gitu Jangan Kita cuma maunya Sisi baik doang Gitu loh Lebih kayak gitu Lebih kayak menerima Hal baik dan buruknya Gitu loh Kalo untuk Supaya awet dengan pasangan Itu sih kuncingnya Kalau ngomong Apa Seberapa Berartinya Wika Buat gue ya Mungkin Seperti yang kamu bilang Itu di mobil Oh iya Pasti sangat berarti Maksudnya ya Kalau laki-laki Sudah Mengikrarkan diri Untuk menikahi Seseorang itu Pasti perempuan itu Sangat berarti Gitu loh Berartinya ya Kalo gue Yang udah pernah gagal Wika Sangat berarti Di semua hal Gitu loh Masukkan anak gue Bisa Bisa membatin Hati gue Bisa ngerdam ini Ngerdam ini Karena itu Gak gampang Gitu loh Jadi Dia yang selalu ada Di sisi gue Gue gak pernah Maksudnya I've never been Like this before Maksudnya ya Mungkin Teman-teman Di junior Tau Ya Gue Selalu Sendiri Mana-mana Latihan Main Apa Sekala Macet Terus Ada pacar pun Apa Gue gak pernah bawa Sama dia Ikut yuk Ikut yuk Oh begini ya Didampingi Oh begini ya Didampingi Oh begini ya Didampingi Gitu loh Awas sih Jadi Risi ya Bagi gue Ini pekerjaan Bagi gue Di pekerjaan Risi ya Risi ya Tapi gue lama-lama Gue juga ya Enjoy Abis itu ada Dia yang ngurusin rambut Yang Ini kalau makan ini Baju Kalau yang gimana Jadi Sekarang ketergantungan Kalau Mau ngapain aja Baju aja Baju aja Bi aku ada Ini Aku punya baju apa ya Sepatunya Aku lagi jauh aja Gitu Bingung nih Gak ada Jauh gitu Mau belanja baju Bi aku gak ada cara Buat ini Harus yang gimana Wah Kabakatnya Padahal cuma dulu Cama-cama beli Udah pake Acara beres Sekarang bingung Jadi ya Itulah Seberapa Untuk tergantungan Gitu Jadi Kalau bilang Seberapa berarti Pasti gini Kalau Gue pribadi Sebagai Duda Beranak dua Kalau menilai Rika Yang belum berumah tangga Masih Umurnya setengah Di bawah gue Gue bisa melihat Insyaallah Dia bisa jadi Ibu yang baik Buat anak-anak gue Ibu yang baik Buat Ibu sambung yang baik Buat Kedua anak gue Gitu Itu aja sih Itu udah Menenangkan hati Luar biasa Someday Aku akan bahagia Sendirinya dengan Mas Riko Aku juga makasih banyak Kamu udah berjuang Untuk kayak Mau Sampai Berada di titik ini Gitu loh Kalo kita Udah dua Ibarat kayak Pesawat Sayapnya hilang Ya bisa terbang Gitu loh Jadi Ketergantungannya Di situ Apa abis kita nikah abis Kita Menikah itu Kapan ya Sampai jumpa